Saya kira itu. Kemudian terakhir ini, Bung, harapan dan solusi untuk menangani HAM ini ke depannya bagi pemimpin nantinya. Saya kira gini, masyarakat ikuti aja apa yang Prabowo sampaikan. Karena itu komprehensif sesuai dengan standar HAM. Standar HAM itu ada dua. Yang pertama adalah penegakan HAM, dan yang kedua adalah pengembangan HAM. Itu sangat komprehensif. Di dalam prinsip penegakan maupun penegakan itu mengandung ada tiga nilai. Yaitu penghormatan terhadap HAM, yang kedua perlindungan terhadap HAM, yang ketiga pemenuhan hak asasi manusia. Yaitu sandan, pangan, papan, makan, minum, kesehatan, pendidikan, dan lain. Pak Prabowo menyampaikan secara komprehensif. Jadi rakyat ikuti saja kalau bicara dalam konteks hak asasi manusia, Prabowo jauh lebih komprehensif. Di belakang Ganjar maupun di belakang Pak Anies, orang-orang belum tentu ada orang kompeten. Kalau Prabowo kan ada saya satunya. Natalia Spigaya ada di situ. Sangat tidak mungkin kita bangun Indonesia tanpa berbasis HAM. Apalagi Pak Prabowo yang lebih progresif begitu. Kan kemarin dia sendiri menyampaikan. Saya kaget ketika Pak Prabowo sampaikan bahwa saya berpikir bahwa Pak Prabowo lebih berorientasi pada pendidikan nilai-nilai atau pengembangan hak asasi manusia. Malah justru ketika ditanya, oke semua kita selesaikan. Semuanya, artinya kan semua komprehensif. Lebih real dan konkret. Kalau dalam konteks hak asasi manusia. Karena Prabowo mendengar kami semua. Kalau yang lain kan belum tentu didengar oleh para capres. Makanya mereka muncul, contoh Pak Ganjar hanya muncul dengan kasuistik. Kan tidak bisa begitu. Kemudian Pak Anies juga hanya muncul dengan kasuistik. Seperti Kanjuruan maupun juga kilometer lima puluh. Itu kan tidak bisa begitu Pak. Karena itu, ini tidak bicara tentang kasuistik. Holistik. Pemimpin itu harus menyampaikan hal-hal yang sifatnya komprehensif dan holistik. Yang besar. Jadi cuma Pak Prabowo yang menyampaikan komprehensif dan holistik. Sementara Ganjar menyampaikan kasus. Kemudian Pak Anies juga menyampaikan kasus. Ya gimana? Kalau hanya bicara tentang kasus. Kasus itu mah gampang. Kecil itu. Mau selesaikan dengan cara apa. Sekarang orientasi dunia sekarang itu restoratif justice. Sudah tidak lagi berpikir hukum pembalasan, retributif justice. Sekarang berpikir dunia itu adalah bagaimana menyelesaikan sesuatu itu dengan restoratif justice. Maka pengadilan-pengadilan kan ada ruang mediasi sekarang. Kalau dulu kan mana ada Pak. Dulu kalau sudah masuk proses peradilan itu keputusannya langsung di keputusan final. Baru nanti mediasi itu bisa terjadi. Sekarang kan sebelum proses hukum sudah ada ruang mediasi di pengadilan. Karena itulah maka hukum ke depan itu adalah hukum yang memanusiakan manusia. Ya restoratif justice. Tidak hanya sekedar retributif justice. Jadi saya sampaikan bahwa kalau kemarin itu ternyata Pak Prabowo jauh lebih memahami secara komprensif tentang bagaimana membangun Indonesia berbasis saham. Sementara kedua calon presiden menyampaikan kasus. Jadi HAM itu bukan hanya sekedar kasus ya Pak. Waduh kan saya bilang makan minum. Semuanya termasuk hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas ekonomi, hak perburuan. Kan itu semua HAM Pak. Karena itu tidak hanya sekedar menghukum orang. Tidak hanya sekedar proses hukum. Tapi juga jauh lebih itu adalah bagaimana membangun Indonesia berbasis. Sekarang sudah masuk lagi hak yang komunal. Yaitu hak atas pembangunan dan hak atas lingkungan hidup. Kalau dulu bicara tentang hak individu setiap orang. Bagaimana hak Anda untuk makan, hak Anda untuk mendapatkan pelayan kesehatan, hak Anda untuk mendapatkan pelayan pendidikan. Sekarang sudah lebih luas lagi hak atas pembangunan dan hak atas lingkungan. Sudah jauh lagi melampaui itu. Karena itu Prabowo, yang apa yang Pak Prabowo sampaikan itu adalah lebih kompresif. Karena itulah orang Komnas HAM kemarin kan memberi respon positif kan Pak Prabowo. Mereka respek. Kenapa Komnas HAM tidak respek ke dua calon yang lain? Karena mereka menyampaikan sesuatu yang sebenarnya aspek kecil. Daripada masalah hak asasi manusia yang lebih luas. Lebih luas. HAM itu dari sisi konstitusi HAM itu kurang lebih ada sekitar 56 aspek HAM loh. Yang diatur menurut pasal demi pasal. Di dalam konstitusi HAM. Mereka hanya menyampaikan satu aspek. Baik. Terima kasih, Bung. Sudah bergabung bersama kami di laporan 8 malam Geruda TV. Ya. Selamat malam. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lainnya usai jidah berikut ini. Tetaplah bersama kami.